Perlu perekam suara yang kokoh, bagus, gampang, mudah digenggam dan pengoperasiannya tidaklah serit Alat ini mungkin cocok buat kalian Halo, selamat datang di film B Halo, aku Malana Haris dan hari ini aku akan membahas sekaligus nge-review salah satu barang kece di pasaran Zoom H4n Pro Jadi kemarin aku beli sound recorder ini di Bukalapak.com Jadi pada awalnya aku ingin ngebeli recorder Zoom H4n di pelapak yang namanya Destiny Sound Barang-barang yang dia jual adalah barang-barang yang berkaitan dengan sound Dan alat-alat serba-serbi alat-alat sound Bahkan disitu ngejual launchpad, launchpad yang biasa digunakan oleh Eka Gustiwana Dan bahkan disitu dia jual keyboard untuk musik Jadi kemarin aku mau beli perekam suara tipe dari Zoom juga yang namanya, yang tipenya Zoom H4n Original Jadi recorder itu tidak beda jauh dengan recorder ini Dan kalau Zoom H4n Pro dia LCD-nya berwarna biru Kalau misalnya Zoom H4n biasa itu LCD-nya berwarna orange Dan dari segi tombol-tombolnya juga berbeda Cara mau beli Zoom H4n Original dan itu bonus memory card Dan harganya juga berbeda dengan Zoom H4n Pro Dan di mana aku beli, link-nya aku taruh di bawah Jika yang aku beli itu Zoom H4n biasa Kamu akan mendapatkan tokam suara, aksesoris, dan memory card Berhubung barangnya habis Jadi mereka memindahkan dan mengirimkan aku barang ini Tetapi sebelum mengirimkan mereka mengkonfirmasi dulu Oke sekarang kita akan nge-review Zoom H4n Pro ini Dari segi kotak seperti kotak pada umumnya Berbentuk kotak, bukan berbentuk bulat ya Dan gambar Zoom H4n Pro-nya Dan di sebelah kiri ada jargon mereka Zoom, we are for creator Oke mari kita buka Wow Ini dia Manual book bahasa Inggris Disini include aksesoris Ya apa aja yang kita dapat di dalam umum H4n Pro-nya ini Zoom membuat pabrik di beberapa negara Seperti Setrus, Sumalta, Irlandia, UK, Italy, Spanyol, Sweden, Finland, Denmark Ini sama cara penggunaannya juga Ini ke komputer Ini Oh ya Jadi disini Kita dapat Aplikasi free bundle software Steinberg Kuba CLE Dan Steinberg Web Lab Dan aku gak tau Itu apa Ini Jadi Alat ini Jangan sampai langsung dibuang ke tempat sampah Jadi kalau bisa Didaur ulang lagi Apeat tidak menjadi limbah Jadi disini Gue dapat kartu garansi Dari Destiny Music Sekarang kita akan melihat Bagaimana penampilan ini Wow Jadi ini adalah Alatnya Jadi disini Di bagian atasnya Ada mikrofon internal Dari Zoom H4n Pro Mikrofon kanan Dan mikrofon kiri Ini ada angka 90 Dan angka 120 Jadi di depannya Kita melihat Tuh Jadi di depannya Ada pertulisan Zoom Sini lampu indikator stereo H4C MTR Sini ada tombol folder file Speed WAV atau MP3 Jadi WAV atau MP3 ini Mengubah mode perekaman Mau WAV atau MP3 Lalu ini inputnya Untuk input suara kesini Bisa menggunakan mic Mic itu ini 1, 2 Jadi ini Bisa di Masukkan Mikrofon eksternal Jadi ini Untuk mikrofon Nomor 1 Dan nomor 2 Disini ada Tombol stop Tombol play Tombol backward Tombol forward Dan tombol record Oke kita akan melihat Di sisi kanan ya Disini ada colokan remote Line Untuk headset Volume up Volume down Jadi volume up down ini Untuk Menyesuaikan Bagaimana Di telinga kalian Kencang atau enggak ya Suara Perekam ini Misalnya Suara terlalu pecah Maka Dikecilkan Kalau suara Kurang kencang Membesarkan Ya jadi disini ada Port USB Untuk Memindahkan Data kalian Dari Alat ini Ke komputer Atau ke PC kalian Ke Laptop kalian Tanpa mengeluarkan Memory cardnya Dari sini Sini ada Tombol hold Ada Tombol power Jadi di bagian bawahnya Ada Untuk Microphone external XLR Jadi disini juga Ada Port adapter Jadi kalau kalian Mau Mengoperasikan ini Tanpa Baterai Bisa Jadi kalian Masukkan Colokan Adapter ini Khusus ini Masukkan ke sini Dan kalian Colokkan ke Listrik kalian Kita bahas Bagian belakang Jadi ini External Mic Jadi mikrofonnya Bisa Bisa dari sini Disini Untuk XLR Terus disini Untuk Jack 3,5 Jadi di bawah Ini Socket Untuk Socket 3x4 Untuk Tripod Ada untuk Bautnya Jadi kalian Bisa Menaruh Ini Di atas Tripod Kalian Jadi Ini Menghadap Ke kalian Disini Ada tempat Baterai Hampir Semua bagian Ini Dilapisin Dengan Karet Jadi Nyaman Untuk Digenggam Tidak Mudah Jatuh Dan Tidak Licin Disini Ada Mode Stamina Jadi Kalau Baterai Sudah Sedikit Habis Kalian Bisa Mengaktifkan Mode Stamina Dengan Menggeser Ke kanan Memerlukan Baterai AA Atau AA Untuk Merak Pesaing Jadi Dia Memerlukan 4 Baterai Dan Itu Menurut Aku Sangat Boros Untuk Sisi Sebelah Kiri Sisi Sebelah Kiri Ada Scroll Up Dan Scroll Down Ini Untuk Memilih Menu Yang Ada Disini Nanti Jadi Kalian Gak Bisa Ada Disini Pijikannya Bukan Disini Tapi Disini Scroll Up Dan Scroll Down Tombol Menu Dan Ini Recorder Level Jadi Misalnya Kalian Kurang Kenceng Untuk Nge-record Kalian Bisa Naikkan Sini Dan Jika Suaranya Pecah Maka Kalian Bisa Melankan Sedangkan Yang Disini Tadi Untuk Pendengaran Kalian Jadi Disini Ada Tempat Untuk Memory Card Ini Masih Itu Pembahasan Ini Include Ini Hard Case Jadi Ini Sangat Berguna Untuk Keawetan Ini Kita Akan Membahas Aksesorisnya Aksesorisnya Zoom H4n Pro Namanya APH 4n Pro Di depannya Seperti Biasa Gambarnya Gambar Produk Produk Aksesorisnya Oke Kita akan Membukanya Oke Ups Wah Nasi kotak Jadi Desiny Music Punya Toko Sendiri Toko Offline Di Manga 2 Square Di sini Ada AD14E MA2 Mic Clip Adapter Kabel DSB Kabel AUX Windshield Dan Remote Control Oke Di sini Ada Kertas Ada Juga Di dalam Sini Jadi Jangan Dibuang Alat-alat Ini Kedalam Baksampah Jadi Kalau Bisa Kalian Pindahkan Pindah Tangan Lagi Kalau Misalnya Rusak Mungkin Bisa Diservis Atau Misalnya Sudah Rusak Total Kalian Bisa Didaur Ulang Jadi Jangan Sampai Ngerusak Alam Oke Di sini Ada Remote Control Kita Bahas Dari Remote Control Jadi Ini Untuk Perekam Jarak Jauh Kita Lihat Apa Dalam Nya Woh Jatuh Ini Ada Remote Control Ya Ini Dan Ini Kabel Standar Jadi Ini Mungkin Sekitar 1 Meter Panjang Dan Ini Ada Kabel Perpanjang Ya Ini Kabel Perpanjangan Untuk Remote Ini Dan Ini Ada Kabel Ini Kayak Kabel Aux Ini Cabang Kabel Cabang Sini Kita Dapat Ini Aslinya Ada Selotip Jadi Ini Safety Seperti Baru Ini Gara-gara Segel Sudah Gue Buka Jadi Gak Ada Selotip Jadi Ini Kita Dapat Windshield Ini Mirip Seperti Rambut Agung Habsah Abu Abu Silver Abu Abu Jadi Alat Ini Digunakan Untuk Memfilter Suara Suara Misalnya Angin Kalian Tiupkan Ke Rekam Bunyi Dan Ini Mencegah Suara Suara Bising Terjadi Miklip Adapter Kita Buka Apa yang ada Di dalamnya Miklip Adapter Ini Miklip Adapter Apa Ini Ini Miklip Adapter Tapi Seperti Ini Ditaruh Di Gitar Disini Oh Iya Ini Untuk Kayak Gini Ini Untuk Memegangnya Gitu Jadi Halo 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 Kenapa Namanya Miklip Adapter What the I don't know Sepertinya Ini Kosong Terus Kita Dapat Disini Adapter Power Adapter Namanya Ad 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 14 E Ad Siapa Ini Jadi Ini Materialnya Kokoh Bukan Seperti Barang China Padahal Ini Diproduksi Di China Mungkin Karena Ini Apa Namanya Merakan Zoom Jadi Ini Kokoh Disini Kita Dapat Adapter Dengan Input 3 Amper Maksimal 3 Amper Input Volt 100 Sampai 240 Volt Output 5 Volt Dan Output 1 Amper Oke Untuk Aksesorisnya Sudah Selesai Jadi Kita Akan Membahas Recorder Ini Oke Kita Akan Membahas Pengoperasian Cara Pengoperasian Zoom H4N Pro Ini Jadi Ini Baterai Baterai Bawaannya Maxel Alkaline Oke Kita Buka Penutup Belakangnya Jadi Cara Menyalakannya Kita Lihat Di sebelah Kanan Perekam ini Ada Tombol Over Oke Nyala Zoom Kelihatan gak? Kalau gak kelihatan yaudah Reset Data Or Time Jadi Disini Kalau tanpa Memory Jadi gak ada apa-apa Disini Bahkan Kalian Pijik Apapun Gak Bisa Disini Kita Masukkan Memory Card Dia Dia Akan Memproses Memory Card Jadi Ini Kalau Kalian Masukkan Memory Ini Akan Membaca Memory Dan Lumayan Lama Sekitar Satu Sampai Tiga Menit Oke Sudah Selesai Jadi Ini Tampilannya Bukan Deketin Lah Oke Jadi Ini Tampilannya Jadi Disini Ada Tombol Record Jadi Kalau Kalian Satu Kali Picik Jadi Ini Belum Record Disininya Belum Jalan Jadi Disininya Belum Jalan Tombol Sini Belum Jalan Kalau Sekali Kalian Picik Disini Belum Jalan Kalau Kalian Picik Baru Record Ini Untuk Memindahkan Disini Tombol Satu Dua Satu Dua Ini Adalah Mic Mikrofon Eksternal Ini Bawaan Ini Mikrofon Eksternal Oke Kita Sudah Ngebahas Ini Ya Kita Akan Ngebahas Bagaimana Suaranya Sebelum Ngebahas Bagaimana Suaranya Sebaiknya Sebaiknya Ini Mundur Dulu Ini Suara Bawaan Dari Kamera Canon Suara Dari Handphone Gua Pake Smartphone Dan Ini Suara Dari Recordernya Pasti Terdengar Beda Banget Pasti Ini Terdengar Beda Banget Karena Ini Khusus Untuk Merekam Suara Sedangkan Kamera Khusus Untuk Merekam Video Jadi Untuk Cara Menghentikan Perekamannya Itu Bukan Dipicik Pake Ini Lagi Tapi Dipicik Ditekan Tombol Stop Jadi Kalau Kalian Dipicik Ini Cuma Mark Jadi Kita Akan Coba Bagaimana Efek Ini Efek Alat Ini Dengan Windshield Rambut Agung Hapsah Ini Tanpa Windshield Kalau Kalian Tiup Seperti Ini Kita Akan Mengganggu Banget Jadi Kalau Kalian Pakai Rambut Agung Hapsah Ini Jika Kalian Tipe Itu Anginnya Akan Tidak Temui Kesini Tertahan Di Rambut Agung Hapsah Ini Namanya Windshield Atau Dead Jadi Kalau Kalian Outdoor Misalnya Di Pantai Kalian Harus Menggunakan Ini Supaya Kalian Tidak Terganggu Sama Suara Angin Yang Masuk Sini Jadi Kesimpulannya Adalah Jika Kalian Memerlukan Suara Yang Bersih Jernih Dan Jelas Kalian Memerlukan Alat Ini Dan Alat Ini Sangat Cocok Dipadukan Dengan Mikrofon Eksternal Seperti Shotgun Mikrofon Terus Mikrofon Condenser Yang Bisa Dicolok Disini Mikrofon Mikrofon Biasa Ini Bisa Dicolok Disini Jadi Jika Kalian Memerlukan Kualitas Suaranya Tinggi Aku Melanjurkan Beli Alat Recorder Tambahan Seperti Ini Atau Merk Pesaing Lainnya Oke Semoga Video Review Ini Berguna Buat Kalian Jadi Barang Yang Kalian Mau Bukan Berarti Itu Perlu Tapi Jika Barang Yang Kalian Perlu Pasti Kalian Harus Mau Dengan Balang Tersebut Jadilah Orang Yang Tidak Sisi Oke Sekian Video Review Dari Aku Kalau Kalian Suka Videonya Beri Like Kalau Kalian Tidak Suka Unlike Kalau Kalian Anggap Video Ini Berguna Maka Sebarkan Share Dan Jika Kalian Mau Video Video Selanjutnya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Oke Aku Malah Haris Till Next Time And Be Creative